Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat nih pada kesempatan video kali ini Saya akan memperlihatkan beberapa langkah Untuk membuat Kerangka Ikan patin Saya akan perlihatkan Untuk Pesta 17 Agustus nanti Pada 17 Agustus nanti Saya akan perlihatkan Nah ini sahabat Jadi Bahan-bahannya Ini yang diandalkan adalah bambu Tapi bambu yang sudah Ditaut Dengan Sedemikian rupa sahabat ya Jadi ini Ketikisannya seperti ini Nah ini Kayak bikin Ini aja Kayak bikin hihir Bakul gitu ya Ini yang saya bikin bersama rekan-rekan kami Disini sahabat ya Itu Temanya membuat perikanan Sahabat ya Ini ikan Mau ikan patin ke ikan hyunan Nanti nanti dibikinnya nanti sahabat ya Nanti Kerangkanya dulu ini Rangkanya dulu ini Rangkanya Jangka atau apa gitu sahabat ya Nah ini Nah ini nih Nah untuk yang sebagian ini Untuk yang tim Pembuatannya ini Kertas dari Kertas semen Yang bekas Caranya ini Dipilah-pilah segini aja Dipilah Kemudian Yang Kerasnya dibuang Keras dibuang ya Nah Ya ini proses Pembuatan Kerangka Ikan patin Sahabat ya Ini sudah mulai Tahap Penyelesaian Mengenai Kerangkanya Sahabat ya Nah ini untuk Bagian depan Ini sirip atas Nah ini Bentuknya seperti ini Jadi ini Perkiraan tidak Kurang lebih 10 kg Nanti pas diangkatnya Ini sama Kampungnya Sahabat ya Ini untuk sirip Sirip bagian Belakang Ini sahabat Bisa perhatikan Dengan seksama Sahabat ya Jadi Kita tidak Perlu ribet-ribet Untuk Membuat Seperti Ikan Seperti ini ya Sahabat ya Nah ini Untuk bahannya ini Terbuat dari Bambu yang sudah Diiris-iris Sedemikian lupa Dan kemudian Kawatnya juga Ini yang Kawat tali Terima kasih Nanti Biar bisa nge-geboy Sahabat ya ini nih nah ini pakai seperti ini bisa pakai engsel kalau yang praktis ini langsung pakai selobong dari bambu juga hai 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 nah ini kardus yang sudah dipilah-pilah sebekan segini juga nih bermanfaat untuk tambalan-tambalan yang lekuk-lekuknya sahabat ya oke sahabat ya jadi tahap yang pertama untuk membuat ikan besar ini nih saya nih judulnya dalam membuat ikan besar nah ini kita itu membuat kerangka dulu mau buat naga-naga membuat hanoman atau lain sebagainya tetap membuatnya kerangka dari bambu sahabat ya karena bambu ini sangat dasar sekali oke sahabat ya lanjut sahabat ya dan nanti kita akan lanjut ke tahap yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh